Halo apa kabar semuanya kembali dengan Putra Reza Kita ngomongin soal handphone lagi Dan masih topiknya tentang iPhone 15 Pro Atau iPhone 15 Pro Yang saya beli di Singapura Jadi di video sebelumnya atau unboxing Sama first impression yang belum nonton Bisa cek juga video nanti Itu ada satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain Yaitu gimana dan berapa Bayar pajak untuk aktifin e-mail Saat kembali ke Indonesia Jadi karena sekarang saya udah balik ke studio Udah beres juga untuk urusan bea Untuk si iPhone nya Sinyalnya pun udah aktif Saya mau coba sedikit share pengalaman saya Untuk ngedaftarin si iPhone 15 Pro Yang baru ini Lewat jalur hand carry Ya ini bukan video resmi dari Bia Cukai by the way Jadi mungkin pengalaman tiap orang bisa berbeda Jadi kalau nanti langkahnya mungkin tidak sama Atau ada hal lainnya Di kolom komentar bagi yang mungkin sudah punya pengalaman juga Oke jadi untuk iPhone 15 Pro Ini kan saya beli di Singapura dan dibawa ke Indonesia Lewat jalur hand carry Hand carry ini artinya saya bawa lewat penerbangan Ya kayak orang bawa belanjaan dari luar negeri gitu lah Nah untuk pembawaan hand carry ini Setiap warga negara Indonesia yang saya tahu itu punya Batas pembebasan bea masuk dengan nilai sampai 500 USD Atau dolar Amerika per orang Nah 500 USD ini nanti akan sangat penting pada perhitungannya Jadi ya diingat-ingat aja ya soal 500 USD ini Untuk proses registrasinya sebenarnya gampang sih Nggak susah-susah amat Jadi saat saya sampai di Bandar Indonesia Kalau saya konteksnya di Cengkareng, Soekarno-Hatta Setelah beres proses imigrasi kan nanti tuh Kayak banyak papan untuk QR code, Bia, dan Cukai gitu Yang mana semua penumpang internasional yang nyampe di Indonesia Ya itu harus ngisi Nah itu kan disitu kita tinggal masukin nama, nomor penerbangan, paspor, dan segala macem Nah terus nanti di halaman terakhirnya bakal ada bagian Mau registrasi imig atau enggak Nah ini diisi aja Masukin jenis produknya, harganya berapa, dan pake mata uang apa Kalau beres nanti udah kita dapet QR code Nah selanjutnya nanti pas kita keluar Bakal ada petugas yang minta QR code tadi untuk di scan Dan kalau misalnya dia tidak ngomong apa-apa Ya tanya aja, saya mau daftar imig gitu Nanti bakal langsung diarahin By the way yang saya ceritain di sini Ya itu dia, Bandaranya Soekarno-Hatta ya Saya enggak tahu situasinya gimana di bandara lain Yang saya tahu waktu itu ibro teman saya pernah bikin untuk di Juanda di Surabaya Jadi bisa cek juga mungkin nanti videonya Ya jadi mungkin di kota-kota lain, di bandara lain bisa beda alurnya Nah kita lanjut ke tempat daftarnya Udah tinggal antri aja Antriannya ini bervariasi Katanya kadang bakal rame, kadang enggak Ya kebetulan saya kemarin Nyampe hari Sabtu malam Enggak terlalu rame Antriannya cuma ada 4 atau 5 orang di depan saya Dan itu pun dari sependengaran saya bukan orang bawa handphone baru gitu untuk daftar Bukan, jadi kayak pekerja Indonesia yang sudah selesai di luar negeri Mau pulang, mereka mau daftarin handphonenya Yaudah itu tinggal ngomong situ Dan prosesnya sih saya lihat kemarin jauh lebih cepat dibandingkan saya Next, kalau udah ya beres antrian Nanti kita dipanggil Tinggal tunjukin paspor, boarding pas Dan barang yang pingin didaftarin Nah konteks saya adalah iPhone 15 Pro Siapin invoice pembeliannya juga ya biar gampang Dan ini tuh Kalau dari pengalaman saya kemarin Kayak enggak sampai 5 menit udah beres Dan dikasih QR Code lagi yang bakal diarahin ke pembayaran Nah sekarang baru deh Berapa sih bayarnya untuk si iPhone 15 Pro Jadi yang saya beli ini kan adalah iPhone 15 Pro 128GB Yang di Singapura ini harga totalnya adalah 1.649 Singapura Dollar Jadi Singapura Dollar bukan US Dollar Beda perhitungannya Nah karena saya bukan warga Singapura Harga tersebut nanti masih akan dikurangi lagi dengan yang namanya GST Atau Goods and Service Tax ya Di Singapura kayak pajak gitu Jadi harga 1649 Dollar tadi Itu sebenarnya udah termasuk pajak ya Sedangkan kalau iPhone 15 Pro nya aja Yang 128 di luar harga pajaknya Berdasarkan invoice yang saya dapet Itu adalah 1.526,85 Singapura Dollar Jadi yang akan jadi dasar perhitungan Untuk pembayaran itu Bukan yang 1.649 Melainkan 1.526 Jadi setelah dikurangi dengan GST By the way kalau misalnya kita walk in Ya kayak di luar negeri itu Ya mungkin yang sering belanja Atau pernah ke luar negeri Kalau belanja pasti tau ya Ada yang namanya tax refund Ya kurang lebih seperti itu Abis itu perlu diingat juga Kalau yang saya omongin sekarang adalah Harga untuk iPhone 15 Pro 128GB Ada yang nanya sama saya Gimana kalau misalnya saya bawa iPhone 15 Pro 256 1TB Atau mungkin iPhone 15 Pro Max Yang harganya lebih mahal Nah itu jelas nanti Harganya akan berbeda dengan saya Perhitungan berbeda Jadi sederhana ya Semakin mahal harga barang yang kita bawa Ya harga pajaknya Atau bea masuknya Itu nanti akan lebih mahal Nah untuk kurs dari Singapura Dollar tadi Nah yang kita dapet tadi 1500 sekian Itu pertama-tama akan dikonversi dulu Ke USD atau Dollar Amerika Karena tarif pembebasan B yang berlaku di Indonesia itu Dasarnya pakai USD Yaitu yang tadi 500 USD Kurs bisa berubah-ubah pastinya Tergantung harinya Jadi kalian yang lihat video ini Bisa jadi beda di lain hari ya Buat ancar-ancar sebenarnya kita bisa browsing Kurs hari itu lewat Google Atau kalau saya itu pakai aplikasi Kayak XE Currency yang ini ya Bisa di cek juga Nah by the way Untuk yang 500 USD tadi Ini pembebasannya hanya berlaku untuk 1 orang Makanya Tidak disarankan untuk 1 orang Bawa 2 handphone untuk diregistrasikan Karena total harga yang dibayarkan Akan lebih mahal Soalnya Yang dapet pembebasan itu Hanya 500 USD Jadi ibaratnya kita bawa 2 handphone 1 handphone itu dapet diskon 500 USD Sedangkan yang satunya itu Harus bayar penuh Yang mana pastinya itu lebih mahal Makanya kalau kemarin di Singapura Saya beli 2 iPhone 15 Pro Itu didaftarin oleh 2 orang Satu saya sendiri Satunya atas nama istri saya Jadi kita masing-masing dapet Pembebasan 500 USD Oke balik ke perhitungan Yang 1526,85 USD Itu kalau saya konversi Via aplikasi Jadinya 1118,07 USD Yang kalau dikonversi lagi Ke rupiah Itu 17.206.000 sekian Dimana waktu itu 1 USD-nya Sekitar 15.389.000 Yang mana Kalau kita lihat lagi Yang 1118 itu Sesuai dengan yang tercantum Di formulir ya Bisa lihat sekarang Nah karena ada pembebasan Yang 500 USD tadi Jadi harga 1118 USD Yang saya dapatkan Itu dikurangin Dengan 500 USD Jadinya Yang perlu saya bayarkan Itu adalah 618 USD Atau yang semalam Di komputernya petugas Itu tertulis 9.491.244 rupiah Nah inilah yang akan jadi Dasar perhitungannya Komponennya ada 3 Yaitu tarif biaya masuk Sebesar 10% Terus ada PPN impor 11% Dan PPH impor Nah di saya Itu terhitung PPH impornya adalah 10% Soalnya saya ada NPWP Sedangkan kalau belum ada NPWP Itu jadinya 20% So menurut saya Sangat disarankan Pakai NPWP Karena lumayan banget Itu bedanya 10% Jadi kalau perhitungan Total untuk saya Dapatlah angka bayar itu Segini 3.144.000 rupiah Yang harus dibayarin Untuk bawa biaya masuk Dan tentunya Ngeaktifin E-mailnya Si handphone ini Bayarnya kemarin Saya bisa langsung di tempat ya Bisa pakai debit Bisa pakai Chris, Yuris Whatever itu Dan kalau udah Tinggal tunggu aja Untuk aktifasi Dan kita bakal dapet E-mail Eh e-mail E-mail Dapet e-mail Untuk pembayaran Dan juga dapet lembar Dapet lembar pembayarannya Dari petugas So mereka bilang sih Aktifnya biasanya Paling lama 2x24 jam Tapi Kalau dari pengalaman saya kemarin Nggak sampai 2 jam Itu udah nyala sinyalnya Nah balik lagi ke soal e-mailnya Ini ada beberapa tambahan info Yang juga Banyak ditanyain Pas saya posting soal ini Di Twitter Atau X Yang pertama E-mail di e-SIM Handphone-nya Itu bakal ikut aktif Atau enggak Perlu bayar double Atau enggak Jawabannya Nggak usah bayar double Karena yang dihitung Itu adalah Jumlah perangkatnya Bukan jumlah E-mailnya Jadi Bisa dilihat disini Untuk lembar pembayaran saya Ada 2 e-mail yang terdaftar Dan itu bayarnya Cuma 1 aja Jadi misalnya Kayak iPhone Ya kan 1 SIM card fisik Satunya e-SIM Udah 2 dunia aktif Sekali bayar aja Terus yang kedua Ada juga yang nanya Apakah e-mail perlu Registrasi ulang Kayak setahun sekali Jawabannya enggak Cukup sekali aja Terus yang ketiga Gimana kalau misalnya Nanti tiba-tiba Sinyalnya hilang Seperti HP yang e-mailnya Tidak terdaftar Sebenarnya saya enggak tahu Ini akan kejadian atau enggak Untuk pendaftaran Seperti ini yang langsung Cuma Seandainya kejadian Ya sebenarnya menurut saya Tinggal komplain aja Karena kalau emang Prosesnya benar Kita kan punya lembar Pembayaran valid Yang bisa jadi bukti pembayaran Kalau misalnya dulu Sempat ada handphone resmi Yang sinyalnya hilang Ya itu ajaib sih Sebenarnya saya enggak tahu Itu gimana ceritanya Cuma yang harusnya Kalau sudah bayar Ya enggak hilang Harusnya Ya harusnya Satu lagi Yang terakhir Atau yang keempat Ya kalau handphone Atau e-mail yang sudah terdaftar Dan dibayar itu Kita bisa cek Via website-nya Beacukai Jadi kita bisa googling Beacukai e-mail gitu ya Masukin aja nomor e-mail Yang ada di handphone kita Yang terdaftar Dan kalau memang sudah terdaftar Itu akan keluar info Seperti ini Sedangkan kalau e-mailnya Tidak terdaftar Ya infonya akan seperti ini Ya gitu Jadi ada perbedaannya Abis itu untuk cek e-mail Via Beacukai Ini hanya untuk Yang handphone-nya Berstatus import Entah itu hand carry Atau yang kirim-kirim Pokoknya handphone dari luar Negeri Masuk Indonesia Itu kita cek e-mailnya Via Beacukai Sedangkan kalau untuk handphone Yang dijual resmi Retail di Indonesia Seperti yang kita beli di counter Atau toko official Yaitu ngeceknya lewat Kemenperin Jadi googlingnya Kemenperin Nah ini sebenarnya Satu poin yang orang Masih sering salah ya Saya lihat Dimana kalau ngecek Handphone resmi Di Beacukai Ya handphone resmi yang dijual Di counter ya Di Indonesia Itu kalau cek di Beacukai Nggak akan muncul Hasilnya begitu pula Kalau misalnya Saya ngecek iPhone 15 Pro saya Yang baru beli dari Singapura Di website Kemenperin Yang nggak akan muncul juga Gitu So kalau misalnya dihitung Harga pokoknya iPhone di Singapura Di luar pajak mereka Yang GST tadi GST Dan ditambahkan Sama biaya masuk Yang saya biarkan Indonesia Untuk e-mail Itu sebenarnya total adalah 20 juta sekian Ratus ribu Angka ini Kalau kita lihat Ya sekedar angka doang Pasti lebih murah doang Dibandingkan harga titip Atau beli di toko-toko Yang memang menawarkan Jasta beli iPhone Di luar negeri Tapi Perlu diingat juga Kalau Ya kalau saya pergi kemarin ya Ada biaya tambahan Untuk pesawat Akomodasi Dan lain-lain sebagainya Jadi ya Kalau Spesial banget Keluar negeri Untuk beli iPhone Kayak Singapura Terus pulang lagi Saya sangat tidak merekomendasikan Karena akan menjadi mahal Tunggu aja Masuk resmi di Indonesia Lewat distributor resmi Yang katanya Nggak lama lagi Sedangkan Kalau misal Kebetulan Lagi liburan Ya Udah beli tiket untuk liburan Emang rencana awalnya Bukan buat beli handphone Emang buat liburan Terus kebetulan Mau beli Ya sebenarnya Nggak masalah Karena toh Ongkos perjalanan Itu kan niat awalnya Buat liburan Bukan spesial Untuk beli iPhone Atau gadget lainnya Ya jadi gitu sih Untuk sekarang Kayaknya segitu dulu Dari Saya Sharingnya Pengalaman dari Beli iPhone Di Singapura kemarin Dan bawa ke Indonesia Untuk aktifin email Dan segala macem ya Semoga ngebantu Bagi yang emang Membutuhkan Atau sekitar ingin tahu Dan buat yang mungkin Punya pengalaman lainnya Mungkin punya pengalaman berbeda Boleh share aja Di kolom komentar Di bawah Untuk sekarang Kayaknya segitu aja dulu videonya Makasih banyak konten Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dan Seperti biasa Have a nice day Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax